Renungan Firman berjudul Berhala-berhala Dalam Hati Yeheskiel 14 ayat 1-11 Sesudah itu datanglah kepadaku beberapa orang dari tua-tua Israel dan duduk di hadapanku. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku, Hai anak manusia, orang-orang ini menjunjung berhala-berhala mereka dalam hatinya dan menempatkan di hadapan mereka batu sandungan yang menjatuhkan mereka ke dalam kesalahan. Apakah aku mau mereka meminta petunjuk daripadaku? Oleh sebab itu berbicaralah kepada mereka dan katakan, Beginilah firman Tuhan Allah setiap orang dari kaum Israel yang menjunjung berhala-berhalanya dalam hatinya dan menempatkan di hadapannya batu sandungan yang menjatuhkannya ke dalam kesalahan lalu datang menemui Nabi. Aku, Tuhan sendiri, akan menjawab dia oleh karena berhala-berhalanya yang banyak itu. Supaya aku memikat hati kaum Israel yang seluruhnya sudah menyimpang daripadaku dengan mengikuti segala berhala-berhala mereka. Oleh karena itu, katakanlah kepada kaum Israel, Beginilah firman Tuhan Allah, bertobatlah dan berpalinglah dari berhala-berhalamu dan palingkanlah mukamu dari segala perbuatan-perbuatanmu yang keji. Karena setiap orang, baik dari kaum Israel maupun dari orang-orang asing yang tinggal di tengah-tengah Israel yang menyimpang daripadaku dan menjunjung berhala-berhalanya dalam hatinya dan menempatkan di hadapannya batu sandungan yang menjatuhkannya ke dalam kesalahan lalu datang menemui Nabi untuk meminta petunjuk daripadaku baginya, Aku, Tuhan sendiri akan menjawab dia. Aku sendiri akan menentang orang itu dan aku akan membuat dia menjadi lambang dan kiasan dan melenyapkannya dari tengah-tengah umatku. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Jikalau Nabi itu membiarkan dirinya tergoda dengan mengatakan suatu ucapan, Aku, Tuhan yang menggoda Nabi itu, maka aku akan mengacungkan tanganku melawan dia dan memunahkannya dari tengah-tengah umatku Israel. Mereka akan menanggung kesalahannya sendiri, baik yang meminta petunjuk maupun Nabi, supaya kaum Israel jangan lagi sesat daripadaku dan jangan lagi menajiskan dirinya dengan segala pelanggaran mereka. Dengan demikian mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Saudara, di perkotaan jarang kita menemukan berhala berupa patung, lukisan, atau jimat. Melalui firmannya, Tuhan memperingatkan bahwa berhala-berhala sesungguhnya ada di dalam hati seseorang. Sekali lagi, Tuhan memperingatkan bahwa berhala-berhala sesungguhnya ada di dalam hati seseorang. Kita semua diperingati, khususnya para pemimpin atau pelayan-pelayan senior di gereja. Kita mendengar pernyataan, setiap orang punya dosa favorit. Ada kebenaran yang terkandung di dalam pernyataan tersebut. Berhala-berhala di dalam hati merupakan kesalahan yang tidak terlihat namun fatal. Batu sandungan yang pasti membuat seseorang jatuh, bahkan dilenyapkan. Mengapa? Karena menduakan Tuhan sama dengan melawan atau menentang Tuhan. Tuhan ingin kita bertobat dan kembali menjadi umatnya yang sejati. Tidak ada ruang dalam hati kita untuk berhala, selain untuk Tuhan sendiri. Mari bertobat hari ini, periksa hidup dan pengabdian kita. Hidup yang tidak diperiksa, tidak layak untuk dijalani. Tuhan Yesus menyertai saudara.